Halo para pemirsa semuanya, selamat datang di program hari ini. Kita akan membahas isu tentang 4 alasan mengapa Partai Komunis Tiongkok begitu terobsesi terhadap penyatuan Taiwan. Setelah PKT mengubah Hong Kong dari satu negara dua sistem menjadi negara satu partai, ia terus menunjukkan kekuatannya di selat Taiwan sedemikian rupa, sehingga majalah ekonomis Inggris menerbitkan sebuah artikel bahwa Taiwan telah menjadi tempat paling berbahaya di bumi. Pertama-tama, hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa klaim PKT mengenai penyatuan Taiwan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, apalagi menyangkut keamanan nasional. Pada 9 Desember 1999, diktator PKT Chiang Chemin dan Presiden Rusia Boris Yeltsin menandatangani protokol narasi batas timur, barat Tiongkok, Rusia. Protokol narasi yang ditandatangani oleh Chiang Chemin ini berisikan pengakuan PKT terhadap Traktat Aigun. Sebuah perjanjian tidak setara tahun 1858 yang dipaksakan oleh Kekaisaran Rusia kepada dinasti Qing agar dinasti Qing menyerahkan tanpa syarat wilayah timur di Laut Tiongkok seluas lebih dari 1 juta kilometer kepada Kekaisaran Rusia. Wilayah seluas itu setara dengan puluhan Taiwan yang mana pada kenyataannya PKT sama sekali tidak ambil pusing terhadap kehilangan wilayah sebesar itu. Tetapi, mengapa PKT justru terobsesi untuk menguasai Taiwan? Terpaksa mengatakan bahwa ada empat alasan yang mendasarinya. Pertama, Partai Komunis Tiongkok tidak memiliki legalitas untuk memerintah Tiongkok. PKT didirikan di bawah kendali Partai Komunis Uni Soviet pada tahun 1921 dengan istilah yang sering mereka gunakan yaitu atas dukungan dari kekuatan asing yang bermusuhan. Tujuan langsung pendirian partai ini adalah untuk menumbangkan pemerintahan sah Tiongkok, yakni Republik Tiongkok, lalu mendirikan negara fasal atau negara boneka Uni Soviet. Pada 7 November 1931, Jepang menginvasi tiga provinsi timur laut Tiongkok. Pada saat Republik Tiongkok mengalami bencana nasional itu, PKT justru mengikuti instruksi Partai Komunis Uni Soviet dengan menirikan negara di dalam negara di Provinsi Cianshi yang bernama Republik Soviet Tiongkok. Selama 28 tahun sejak 1921 hingga 1949, yang tidak antientinya dilakukan oleh PKT tak lain adalah kegiatan subversi. Setelah merebut kekuasaan pada tahun 1949, PKT beranggapan bahwa keberhasilannya itu berkat keyakinan bahwa kekuasaan muncul dari lara senjata. Oleh sebab itu, mereka kemudian menempatkan penguasaan terhadap kekuatan militer pada posisi yang paling tinggi. Lara senjata dilambakan sebagai kekerasan, paksaan, dan tekanan tinggi. Jadi wewenang untuk pemerintah Tiongkok bukan mereka peroleh dari pemberian rakyat, melainkan didapat melalui cara kekerasan, oleh sebab itu tanpa legitimasi sama sekali. Setelah mengambil alih kekuasaan, PKT mengubah Republik Tiongkok menjadi Republik Rakyat Tiongkok. Nama negara itu saja sudah mengandung sifat bohong. Bagaimana tidak? Pertama, PKT tidak mewakili rakyat Tiongkok. Nenek moyang bangsa Tionghoa adalah Kaisar Yang dan Huangti, dan orang-orang Tionghoa disebut Keturunan Yang dan Huang. Tetapi leluhur PKT adalah Kaks Max Lenin dari Barat, dan PKT disebut Keturunan Max dan Lenin. Kedua, PKT juga tidak mewakili kepentingan rakyat. Sejak berkuasa, yang dipertahankan oleh PKT adalah kedidaktoran satu partai, kepentingan partai dan kekuasaan diletakkan di atas kepala. kepentingan konstitusi. Sampai hari ini, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berbicara, kebebasan dari rasa takut, dan keinginan rakyat Tiongkok semuanya telah habis dirampas oleh pemerintah komunis Tiongkok. Selain itu, rezim PKT bukanlah sebuah republik. Dalam ilmu politik, pemilihan umum yang adil dan bebas adalah kriteria dasar untuk menilai apakah suatu negara benar-benar republik atau bukan. Selama ini, PKT tidak pernah menyelenggarakan pemilihan umum yang adil dan bebas. Ia jelas adalah negara totaliter, tetapi bersikeras menggunakan label republik. Meskipun di daratan Tiongkok, PKT berhasil mengambil alih kekuasaan dari tangan Republik Tiongkok, tetapi Republik Tiongkok tidak tumbang. Ia tetap eksis hanya saja berpindah ke Pulau Formosa. Stempel Nasional Republik Tiongkok yang melambangkan rejim sah Tiongkok, cap Republik Tiongkok, dan cap kehormatan, masih diwariskan di Taiwan. Oleh karena itu, bagi PKT yang ilegal, Taiwan atau Republik Tiongkok telah menjadi duri di mata dan duri di daging yang terasa mengganggu kalau tidak dicabut. Alasan kedua mengapa PKT terobsesi untuk menguasai Taiwan adalah akibat kebijakannya terhadap Taiwan mengalami kegagalan. Pada tahun 1980-an, pemimpin Partai Komunis Tiongkok, Teng Xiaoping, mengajukan konsep pemikiran satu negara dua sistem untuk menyelesaikan masalah Taiwan. Setelah itu, Teng Xiaoping mengusulkan agar pemikiran tersebut diterapkan terlebih dahulu di Hong Kong setelah 1 Juli 1997 dengan alasan sebagai geladi resik untuk kepentingan penyatuan Taiwan Kelak. Tetapi pada kenyataannya, setelah pengembalian Hong Kong dari tangan Inggris, kebebasan dan otonomi Hong Kong terus terkikis dari waktu ke waktu oleh pemerintah komunis Tiongkok. Pada bulan Juni 2019, lebih dari 2 juta warga sipil Hong Kong turun ke jalan untuk memprotes rancangan undang-undang ekstradisi. Ini adalah manifestasi nyata dari opini masyarakat. Tetapi PKT tidak hanya gagal untuk memperbaiki dirinya, justru terus meningkat penindasan dengan kekerasan yang dengan cepat membuat Hong Kong berubah menjadi kota di mana kekuatan polisi adalah yang tertinggi dan satu negara dua sistem hanya tinggal nama. Kekejaman di Hong Kong sangat melukai hati rakyat Taiwan. Sampai hari ini, kebanyakan warga sipil Taiwan tidak percaya lagi dengan satu negara dua sistem. Karena itu, rencana PKT untuk menyatukan Taiwan dengan sistem itu sudah pasti gagal. Pada tahun 2020, Taiwan mengadakan empat kali pemilihan demokratis. Yang pertama adalah pemilihan presiden, yang kedua adalah pemilihan dewan legislatif, yang ketiga adalah penarikan kembali wali kota Kaohsiang Han Kuo Yu, dan yang keempat adalah pemilihan Chen Chimai sebagai wali kota Kaohsiang yang baru. Dalam keempat pemilihan demokratis ini, PKT menggunakan segala cara untuk bercampur tangan, tetapi hasil akhirnya adalah justru sikap kandidat terhadap PKT itu yang menjadi dasar terpenting bagi pemilih Taiwan untuk memberikan suaranya. Sai Ing-wen, anggota partai progresif demokratik yang menentang PKT, terpilih kembali sebagai presiden dengan suara tinggi. Partai progresif demokratik yang anti-PKT, sekali lagi menjadi partai mayoritas di dewan legislatif. Chen Chimai berhasil memenangkan pemilihan wali kota Kaohsiang, sedangkan Han Kuo Yu, anggota Kuo Mintang yang pro-PKT kalah dalam pemilihan presiden, kemudian disingkirkan oleh warga kota Kaohsiang dengan suara tinggi. Berbagai serangan dan intimidasi yang dilakukan PKT, telah gagal total dalam keempat kali pemilihan demokratis di Taiwan. Sejak pecahnya pandemi pada tahun 2020, meskipun Taiwan telah dikeluarkan secara paksa dari organisasi kesehatan dunia oleh PKT, tetapi sikap kerjasama yang baik dari pimpinan pemerintah sampai warga sipil Taiwan untuk mengatasi pandemi, kemudian menjadi model pencegahan epidemi di dunia. Pada tahun 2020 dan 2021, meskipun banyak faktor yang tidak menguntungkan di lingkungan eksternal, tetapi ekonomi Taiwan telah tumbuh dengan pesat dan menempatkan dirinya sebagai peringkat teratas di antara negara empat macan Asia, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong. Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan berhasil mendobrak halangan besar yang dibuat oleh PKT dan menciptakan keajaiban dalam demokrasi, ekonomi, dan pencegahan epidemi selain menjadi kekuatan kebaikan yang telah diakui sepenuhnya oleh komunitas internasional. Kebijakan atau strategi yang dibuat oleh PKT untuk menjatuhkan Taiwan telah gagal selama bertahun-tahun. Mungkin saja karena perasaan kesal, sulit untuk diterima sehingga mendorongnya untuk hampir setiap hari memprovokasi Taiwan. Ketiga, PKT terdorong oleh konsep ingin mengalahkan kapitalisme. Karl Marx, bapak moyangnya Partai Komunis Tiongkok adalah orang yang membenci kapitalisme. Pada tahun 1848, ia mengatakan bahwa kapitalisme harus dikalahkan dan akhirnya akan digantikan oleh komunisme. Partai-partai komunis baik di Uni Soviet maupun Eropa Timur telah berperang selama beberapa dekade melawan kapitalisme. Tetapi pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, semua rejim komunis ini runtuh dan menjadi negara kapitalis. Setelah perubahan drastis di Uni Soviet dan Eropa Timur, PKT menjadi satu-satunya keturunan partai komunis terbesar di dunia yang masih menganu tuntunan maksime dan satu-satunya organisasi yang masih membawa misi untuk berjuang melawan kapitalisme. Di waktu lalu, PKT memiliki slogan yang berbunyi, membebaskan seluruh umat manusia. Hari ini PKT memiliki slogan lain yang disebut membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Meskipun kedua slogan ini memiliki ekspresi yang berbeda, namun esensinya sama, yaitu membangun dunia yang didominasi oleh PKT. Setelah menerapkan satu negara, satu partai di Hong Kong, target PKT berikutnya adalah Taiwan. Tetapi Taiwan tidak terisolasi. Ia berbagi nilai-nilai universal dengan negara-negara kapitalis di seluruh dunia. Taiwan juga merupakan lokasi yang strategis di rantai pulau pertama dunia bebas yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk mempertahankan diri dari ancaman PKT. Ketika PKT menguasai Taiwan, yang dekat secara langsung akan mengancam negara kapitalis Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan lain-lain di kejauhan, secara langsung akan mengancam Amerika Serikat. Yang lebih jauh lagi adalah ia akan mengancam seluruh negara di dunia yang menganut kapitalisme. Dengan memasukkan Taiwan ke dalam genggaman PKT yang ingin mengalahkan kapitalisme, dapat memberikan banyak manfaat secara bersamaan. Oleh karenanya sepanjang belum terumbang, PKT tidak mungkin untuk tidak mengganggu Taiwan. Keempat, PKT memiliki kebutuhan untuk mengalihkan konflik domestik yang sulit diatasi. Setelah PKT menumbangkan Republik Tiongkok, selalu khawatir dengan adanya pihak tertentu yang akan menumbangkan rezimnya, sehingga terus mengandalkan tekanan tinggi dan penipuan untuk mempertahankan sistem kedidaktoran yang satu negara, satu partai. Selama era Mao Tse-tung, PKT meluncurkan puluhan gerakan politik berdarah dan berlangsung brutal. Seperti revolusi kebudayaan, itu telah disebut bencana 10 tahun bagi Tiongkok. Saat itu, terjadi berbagai konflik sosial yang tajam membawa ekonomi nasional keambang kehancuran dan kekuasaan PKT dalam bahaya. Setelah Teng Siong Ping berkuasa, ia terpaksa mengusungkan kebijakan reformasi dan keterbukaan untuk menyelamatkan partai. Saat itu, Teng mengajukan slogan, Biarkan sebagian orang menjadi kaya terlebih dahulu. Siapa yang termasuk dalam sebagian orang itu, yang berlari maju ke garis paling depan pasti adalah anak-anak pejabat tinggi. Setelah Cian Cemin berkuasa, ia mengajukan slogan, Raih kekayaan secara diam-diam, yang dipimpin oleh putranya Cian Mian Heng. Ia memberi percentohan dengan memegang jabatan di pemerintahan sekaligus melakukan bisnis demi kekayaan pribadi. Hasilnya adalah, dari keluarga Cian Cemin hingga pejabat desa tingkat terendah, semua berusaha untuk memanfaatkan jabatannya di pemerintahan untuk menghasilkan kekayaan pribadi dengan mencontoh keluarga Cian Cemin. Tio Kok hari ini, di satu sisi, hanya segelintir keluarga aristokrat PKT yang menggunakan kekuasaan mereka untuk menghasilkan kekayaan yang berlimpah dan menjalani kehidupan mewah dan korupsi. Tapi di sisi lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Li Keqiang bahwa 600 juta orang penduduk Tiongkok hanya berpenghasilan sebulan di kisaran seriburan Minbi. Sulit bagi banyak orang untuk bersekolah, memiliki perumahan, mendapatkan perawatan medis, jaminan di masa pensiun, bahkan biaya untuk pemakaman. Bagi orang-orang ini hidup dan mati sama sulitnya. Daptar orang-orang yang sedang dianiaya di daratan Tiongkok sudah sangat panjang, termasuk warga sipil Hong Kong, warga etnis Shin Chiang, kaum Kristen, pengacara hak asasi manusia, pengungsi keuangan, para pekerja yang sedang menganggur, petani yang tidak memiliki lahan, veteran, warga pembuat petisi, dan sebagainya. Mereka terus menentang penganiayaan dengan berbagai cara, dan insiden masal muncul silih berganti. Bagaimana mengatasinya? Selain terus memberikan tekanan kuat, PKT terpaksa mengalihkan perhatian dan menciptakan pertentangan. Ia dari waktu ke waktu membesar-besarkan isu Taiwan dengan menciptakan opini publik, seolah ada pihak yang terlibat dalam kemerdekaan Taiwan. Melalui cara ini, PKT berusaha untuk menyamar sebagai patriot, yang seakan-akan bertindak demi membelak kedaulatan nasional, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional. Selain itu, ia juga mengobarkan sentimen patriotisme, nasionalisme rakyat di daratan Tiongkok. Penindasan menyeluruh hanya akan menurang warga Taiwan lebih menjauh PKT. Sebenarnya, kunci dari isu Taiwan bukanlah unifikasi atau kemerdekaan, tetapi apakah memenangkan hati rakyat? Penindasan menyeluruh PKT terhadap Taiwan hanya akan membuat hati 23 juta orang warga Taiwan semakin menjauhi PKT. Sekian dahulu tayangan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.